Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Rizmi Di video kali ini kita mau bikin mini pay buncit Ini lagi hits dan laris banget di Malaysia Dan di Indonesia masih jarang yang jual jadi bisa banget untuk ide usaha Perpaduan rasanya yang manis, gurih dan teksturnya yang lumer dan crunchy Bikin pay buncit ini digemari oleh banyak orang Nah sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan resep terbaru dari Umi Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya Yang pertama kita akan bikin kulit pay Siapkan wadah atau bowl Kemudian kita masukkan sebanyak 250 gram tepung terigu protein sedang 50 gram gula halus Aduk sampai tercampur rata dan kalau udah mulai tercampur rata bisa kita tambahkan dengan 150 gram butter atau teman-teman bisa pakai margarin Selanjutnya tambahkan 2 kuning telur Aduk sampai tercampur dan teksturnya menjadi berbulir-bulir Karena udah mulai susah diaduk pakai garpu Disini Umi lanjut aduk pakai pengaduk kentang Teman-teman bisa pakai pengaduk kukis supaya lebih mudah tercampur Disini gak langsung Umi aduk pakai tangan Supaya hasil kulit paynya gak terlalu meleber Karena tadi kan kita pakai butternya itu lumayan banyak Nah kalau teksturnya udah mulai berbulir-bulir baru kita aduk pakai tangan yang bersih Dan ini ngaduknya hanya sampai adonannya tercampur rata dan kalis Nah ini bisa teman-teman perhatikan adonannya sudah kalis dan sudah bisa dipulung Tandanya sudah bisa digunakan Siapkan cetakan mini pay Disini Umi pakai yang ukuran diameter atasnya 4 cm dan diameter bawahnya 2,5 cm Cetakan paynya tidak perlu kita oles dengan apapun yang penting bersih dan juga kering Ambil sedikit adonan Beratnya kira-kira 14 gram Kita letakkan di atas cetakan pay Kemudian kita bentuk satu per satu Saat membentuk usahakan yang rapi dan padat supaya hasilnya lebih bagus Kalau udah rapi bisa kita sisikan dan kita lakukan sampai semua adonannya kita cetak Tusuk-tusuk bagian alasnya dengan garpu supaya saat dipanggang kulit paynya gak mengembang bagian bawahnya ya Kalau semuanya udah dibentuk dan ditusuk-tusuk dengan garpu selanjutnya siap untuk kita oven Sebelum adonan masuk pastikan ovennya sudah dipanaskan dulu supaya suhu dalam ovennya lebih stabil Selanjutnya oven di suhu 160 derajat celcius selama kurang lebih 40 menit atau sampai matang Kalau teman-teman pakai oven tangkering gunakan api sedang dan di oven selama kurang lebih 40 menit Nah ini kulit paynya udah matang kita tunggu dulu dingin baru kita keluarkan dari cetakan Ini ngeluarinya gampang banget ya teman-teman gak perlu pakai tenaga Jadi kulit paynya cukup kita balik aja dan bisa langsung keluar dari cetakan Langkah selanjutnya di dasar kulit pay kita tambahkan selai coklat atau coklat filling Di sini Umi pakai selai coklat nutella Kulit paynya udah siap langkah selanjutnya kita akan membuat cream cheese Siapkan wadah atau bowl kembali kemudian kita masukkan 500 gram cream cheese yang kondisinya dingin baru dari kulkas Tambahkan juga dengan 100 gram gula halus Mixer cream cheese dan juga gula halus sampai teksturnya creamy dan tercampur rata Dan kalau udah mulai creamy selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 4 butir kuning telur Kuning telurnya kita tambahkan satu persatu sambil di mixer pakai kecepatan rendah Kalau semua udah masuk lanjut kita mixer kembali sampai bener-bener tercampur rata dan teksturnya creamy Bagian pinggirannya bisa sesekali kita aduk supaya lebih mudah terjangkau oleh mixer Di sini kita mixer hanya sampai tercampur rata aja ya jadi jangan over mix Konsistensi dari adonan bisa terlihat ya teman-teman cukup kental Masukkan adonan ke dalam piping bag dan Umi siap untuk kita aplikasikan di atas kulit pay Gunting ujung piping bag sekitar 2 cm kemudian langsung kita aplikasikan di atas kulit pay Saat mengaplikasikan cream cheese di atas kulit pay usahakan ini posisinya lurus ya teman-teman Dan ini cream cheesenya kita semprotkan agak tinggi dan tingginya sekitar 4-5 cm Siapkan air bersih kemudian basahi telunjuk dengan air dan kita ratakan bagian yang runcing Kalau semuanya udah diratakan bisa kita simpan dulu di dalam kulkas selama kurang lebih 15 menit Dan setelah 15 menit disimpan di dalam kulkas ini sudah siap untuk kita oven Pastikan ovennya sudah dipanaskan dulu sebelum adonannya dimasukkan Selanjutnya di sini kita oven di suhu 150 derajat celcius selama kurang lebih 10 menit Dan setelah 10 menit di oven pay buncitnya sudah jadi bisa kita keluarkan dari oven Yang awalnya cream cheesenya kita semprotkan tinggi setelah di oven dia akan menyusut atau menciut ya teman-teman Di sini pay buncitnya kita tunggu sampai dingin dan selagi menunggu kita akan menyiapkan lelehan coklat Sudah Umi siapkan 1 panci berisi air panas yang baru mendidih Dan dalam wadatan panas kita masukkan 200 gram dark coklat yang sudah dicincang Diamkan dulu selama 3 menit setelah itu baru kita aduk-aduk sampai coklatnya benar-benar leleh sempurna Kalau coklatnya udah leleh langsung aja kita celupkan pay buncitnya ke dalam lelehan coklat Nah kayak gini ya teman-teman bentuknya cantik banget Selanjutnya ini bisa kita kasih topping sesuai selera Yang pertama disini Umi kasih topping kacang tanah sangrai yang sudah dicincang Dan untuk topping yang kedua Umi pakai selai coklat nutella Disini nutellanya kita aduk-aduk dulu supaya lebih mudah diaplikasikan di atas pay buncitnya Tadi nutellanya udah Umi masukkan ke dalam piping bag Kemudian langsung kita aplikasikan ya di atas pay buncit Kita aplikasikan serapi mungkin supaya hasilnya lebih cantik dan juga menarik Pai buncit ini bentuknya lucu imut-imut cantik banget Dan satu resep ini bisa jadi kurang lebih 30 pieces Dan di dalam kulkas pay buncitnya bisa tahan kurang lebih satu mingguan ya Sekarang langsung aja kita review Dari bentuknya lucu banget imut dan kelihatan buncit ya teman-teman Sekarang langsung kita coba bismillah Enak banget rasanya itu perpaduan rasa manis dari coklat Kemudian gurih dari cream cheese dan bateri dari si kulit paynya Untuk teksturnya sendiri pas di mulut langsung lumer pecah banget Jadi tekstur dari cream cheesenya sendiri lembut banget Terus dipadu tekstur dari kulit paynya yang crunchy crumbly ini enak banget Menurutku ini rasanya udah pas banget Jadi dark coklatnya itu malah menambah rasa enak ya di dalam pay buncitnya Jadi kalau kita makan itu nggak bikin enak teman-teman Jadi dark coklatnya itu kan ada rasa bitter atau pahit-pahitnya sedikit Terus ada rasa manis dari nutella Terus cream cheesenya itu lebih kegurih Pay buncit ini lebih enak lagi, lebih nikmat lagi Kalau sudah kita simpan di dalam chiller selama seharian Kemudian kita belah dan kita makan Itu teksturnya bakalan mirip banget kayak es krim Jadi legit gitu Terus bagian luarnya, bagian si coklatnya itu kan agak keras Jadi crunchy-crunchy Enak banget teman-teman setelah dimasukin ke dalam kulkas Nah kalau teman-teman tanya bisa nggak sih cream cheesenya diganti pakai keju oles Aku pribadi sebenarnya udah nyoba ya teman-teman yang pakai keju oles Dan teksturnya itu malah kayak jadi meleber dan nggak bisa jadi buncit Jadi tadi aku nyobainya itu pakai resep yang sama dengan yang pakai cream cheese Itu hasilnya agak meleber ya teman-teman Ini hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri Dan untuk rasanya kalau yang pakai keju oles ini lebih ke asin Jadi perlu ditambahkan gula halusnya lagi Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Omi sampaikan Semoga bisa dipahami dan dimengerti Terima kasih udah nonton videonya Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa Selamat mencoba di rumah